Bagaimana nanti aksi dan juga adu argumentasi, adu visi-visi yang akan ditampilkan oleh para kandidat wakil presiden dalam debat pada malam hari ini. Nah kalau sebelum cedah kita sudah lihat kedatangan dari Prof. Mahfud MD, ada juga kemudian kandidat lainnya yang sudah tiba di tempat acara debat? Rekan kami Ken Anne untuk mengabarkan untuk Anda. Silahkan Ken Anne. Ya selamat malam Putri Viola, Alfa Tauhid dan juga pemirsa. Betul sekali tadi calon wakil presiden dari pasangan calon nomor urut 3 Mahfud MD sudah tiba di Jakarta Convention Center Jakarta. Tempat di mana akan diselenggarakan debat pada malam hari ini yang dijadwalkan akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda lihat pemirsa di belakang saya ini merupakan akses masuk dari semua paslon, Capres maupun Cawapres yang akan mengikuti debat malam hari ini di Jakarta Convention Center. Dan kita hitung mundur Putri Viola dan juga Alfa Tauhid nampaknya ada lagi paslon yang akan tiba karena sudah terlihat iring-iringan dari rombongan tiba di pintu masuk dari lobby utama Jakarta Convention Center yang menjadi akses masuk dari semua paslon yang akan mengikuti debat Cawapres, debat keempat pada hari ini. Kita nantikan bersama, awak media juga sudah bersiap tentunya untuk mengabadikan momen kedatangan dari semua paslon, baik itu Capres maupun juga Cawapres, kita akan absen satu persatu. Siapa-siapa saja kemudian yang sudah tiba di Jakarta Convention Center Jakarta ini pemirsa, terus saksikan di layar Kaca TV One, ya inilah kedatangan dari pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mungkin sudah dapat Anda saksikan pemirsa di layar Kaca Anda, terlihat pasangan calon nomor urut satu, Capres maupun juga Cawapres, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, sudah hadir baru saja di lobby utama Jakarta Convention Center Jakarta, didampingi oleh sang istri mengenakan baju putih hitam dan juga jas berwarna hitam, kompak dan juga istri Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar ini juga berseragam berwarna putih, begitu dan menggunakan celana berwarna hitam. Ini pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, nampak menyapa Anda pemirsa di rumah karena baru saja tiba di lobby utama Jakarta Convention Center. Dan nampaknya pasangan calon nomor urut satu ini juga sudah cukup siap, nampak percaya diri dengan penampilan menggunakan baju putih, celana hitam, jas hitam, masuk ke ruangan melewati lobby utama Jakarta Convention Center. Cawapres dari pasangan calon nomor urut tiga Mahfud MD sudah tiba, kemudian pasangan calon nomor urut satu baik Cawapres maupun juga Cawapres juga sudah tiba, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, begitu juga diikuti oleh tim SES dari masing-masing pasangan calon. Tadi kalau kami lihat, pantauan kami di sini juga sudah nampak para petinggi-petinggi partai politik, tadi terlihat ada Air Langga Hartarto, kemudian ada Yusril Iza Mahendra, tapi memang Putri Alfad yang juga pemirsa di Arena Jakarta Convention Center ini kalau bisa saya gambarkan situasinya, akses masuk untuk pasangan calon Cawapres maupun juga Cawapres ini berbeda dengan akses masuk yang diberikan untuk tim pendukung maupun juga petinggi-petinggi partai politik sebenarnya. Jadi ada dua akses masuk yang sudah disiapkan dan kita nanti masih akan menantikan bersama kedatangan dari pasangan calon nomor urut dua artinya Prabu Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka serta Cawapres dari pasangan calon nomor urut tiga Ganjar Pranowo yang kita masih nantikan bersama kedatangannya. Kalau tadi terlihat Mahfud MD ini hadir dengan mengenakan bomber berwarna army dengan baju berwarna putih di dalamnya, nah kira-kira apakah pasangannya Ganjar Pranowo ini juga akan hadir dengan pakaian yang sama, senada, kita nantikan bersama. Begitu pula dengan pasangan calon nomor urut dua Prabu Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka yang sampai saat ini belum terlihat tanda-tanda kedatangannya di Jakarta Convention Center. Karena dijadwalkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, debat keempat dari Cawapres akan digelar di Arena Jakarta Convention Center tentunya dengan mengangkat tema yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terima kasih.